Selamat pagi dan kembali lagi di Norman Radio Workshop Apa kabar semuanya rekan-rekan Di tengah musim hujan ini Kita harus Aling menjaga diri ya Supaya kita sehat selalu Hari ini mumpung cuacanya bagus nih Jadi baru selesai hujan ini dari pagi Saya akan Sedikit sharing Informasi ataupun ilmu ya Untuk rekan-rekan yang memang mau Ingin membuat antena seperti ini Atau ingin Ingin membuat antena yang Di double seperti ini ya Kita disini memperlukan komponen yang disebut Namanya divider Nah ini komponen divider ini Ini terbuat dari coaxial Ini seperti Apa namanya penggabung ya Antara antena A dan antena B Antena A dan antena B ini Memiliki impendasi 50 ohm ya Sama-sama Bagaimana sih caranya untuk menggabungkannya Biar bisa satu output 50 ohm Nah disini yang akan kita bahas ya Dengan rekan-rekan Mungkin kalau untuk para senior Mungkin sudah ada yang tahu Ataupun sudah ada yang lebih expert dari ini Ya mohon maaf dan mohon saran juga Bagi saya dan saya juga masih sama-sama belajar ya Disini ada power divider Saya akan menjelaskan bagaimana Untuk membuat power divider ini Yang pertama ini coaxial 50 ohm ya Ini yang pertama coaxial RG8 50 ohm Ya rekan-rekan bisa menggunakan RG8 Ataupun D5 terserah terjadi masalah Asal rekan-rekan memiliki Acuan nilai velocity factor dari coaxial ini ya Ya Dan disini Untuk menggabungkan Antara output 50 ohm ini Kita menggunakan coaxial 75 ohm Bagaimana rekan-rekan cara menghitung dari Supaya dapat ya matchingnya ya Pertama yang rekan-rekan harus lakukan Pertama-tama Rekan-rekan matchingkan dulu Antara satu antena ini Kedua antena ini Masing-masing ya Menggunakan kabel jumpernya masing-masing Yang sudah diukur Menggunakan rumus Untuk penghitungan kabel Coaxial ini ya Oke Rumusnya mungkin rekan-rekan sudah tahu ya Rumusnya itu Ini 300 dibagi Dengan frekuensi Dikalikan Dengan Dikalikan dengan velocity factor dulu Dikalikan dengan velocity factor Bisa dikali 1 Bisa dikali 3 Pokoknya Apa namanya 3 kali lipat Atau Perhitungan itu ganjil ya Untuk mengkali lipatkan ya Ini saya Menggunakan Satu kali Satu lambda ya Coaxialnya satu lambda Coaxial 50 ohmnya ini Coaxial yang 50 ohmnya ini Saya menggunakan rumus satu lambda Untuk coaxial Dan ini Untuk bagian divider Yang 75 ohmnya Kanan-kirinya itu Saya menggunakan rumus Seperempat lambda Nah ini rumus Seperempat lambda Apabila memperpanjang Dari coax divider 75 ohm ini Bisa rekan-rekan diperpanjang Caranya Dikalikan 3 juga sama Rekan-rekan mencari Rumus perempat lambda dulu Baru dikalikan 3 Dikalikan 5 Dikalikan 7 Atau dikalikan 9 Jadi intinya harus ganjil Nilainya ya Harus ganjil Seperti itu Nah disini pun Ini ada terminationnya Terminationnya Ini untuk terminalnya Pembagi 3 Ini ke kabel Outputnya ke kabel 50 ohm ya Ke saluran ke radio Seperti itu Jadi rekan-rekan ya Mungkin Saya akan sedikit Tulis Nanti saya akan Bongkar dulu ini Kabelnya Biar nanti rekan-rekan Bisa paham Sekalian saya curat-curet Untuk melihat rumusnya Nah untuk Perhitungannya Untuk power divider itu Seperti ini ya Tekan-tekan ya Yang saya temukan Dan saya dapatkan untuk Menggabungkan Dua antena ya Untuk dua antena ya Gini nih Power divider yang paling sederhana Oke Nah Ini untuk Coexil Yang saya pergunakan Disini Saya menggunakan Coex RG8 Daichi Yang 50 ohm nya ya Yang ini ya Bekan-kan ya Nah yang seperti ini Nah ini lumayan untuk jumper Ini memiliki Velocity Vector nya 0,78 Ya Atau 78% Sesuai dengan Data sheet nya ya Terus Ini Untuk Coexil 75 ohm Ya Ini coexil 75 ohm nya Ini menggunakan Belden Belden RG11 Kodenya 9292 Dan ini Velocity Vector nya Dia memiliki 84% Atau 0,84 0,84 ya Oke Rumusnya seperti ini ya 300 dibagi 115 Karena Saya membuat antena ini Untuk di band amatnya Di 125 MHz ya Rekan-rekan kan bisa Mengganti nilai ini Nilai frekuensi ini Dengan frekuensi yang Diinginkan oleh rekan-rekan ya Nah ini Rumusnya seperti ini Dan kita dapatkan Untuk 1 lambdanya Coexil nya Bagaimana kalau kita Memperpanjang Tinggal ini di kali 3 Atau ini Kalikan dengan nilai Yang ganjil Ya Ini pun sama Untuk coexil Yang 75 ohmunya Juga Kalau misalkan Jumpernya ini kan Ini 1 per 4 lambda Seperti 4 lambda Kalau mau diperpanjang lagi Tinggal kali 3 Kali 3 Tinggal kali 3 lagi Itu bisa lebih panjang lagi Ya Rekan-rekan untuk jumpernya Dan itu Rata-rata yang saya dapatkan Dinilai ganjil itu Untuk dapat matching nya itu Jadi dapat perhitungannya itu Sesuai Dengan hasil analiser disini Terus Bagaimana nih Kalau misalkan Mau menentukan ini Sebenarnya power diffeder kita ini Bekerja di frekuensi berapa Caranya gampang Setelah kita instalasikan Seperti ini Di ujung Di ujung-ujung ini Ini yang ujung Coexil 50 ohm Yang nanti kita koneksikan Ke antena Kita gunakan Termination Ini menggunakan 50 ohm Ini disebut dengan Termination Atau pengganti antena Bisa disebut juga Dengan dummy load Ini 50 ohm Nah ini 50 ohm Kita akan coba Pasang termination Dan kita akan coba Dengan analiser Sekarang sudah kita pasangkan Masing-masing nih Termination atau Dami load 50 ohm Di ujung-ujungnya Sebagai pengganti antena Untuk mengetes power diffeder ini Dan output ini Kita Ibaratkan ini dengan kabel Ini koexil 50 ohm Ini untuk yang menuju ke radio Oke kita lihat Seperti apa sih hasilnya Dari power diffeder ini Nah seperti itu ya Dekan-dekan Perhatikan di analiser ya Dari 140 Sampai 148 Ini saya bikin agak lebar Power diffeder nya Nah ini hasil dari Power diffeder ini Jadi Dari koexil power diffeder ini Sudah siap digunakan Dan siap disabungkan Dengan Antena ya Ini dengan Antena 1 Dan antena 2 Ini hasilnya Sudah sangat bagus sekali Dan sangat Amat Sangat lebar sekali ya Hasilnya ya Sangat Persempurna ini ya Nah ini Perhatikan Dekan-dekan Dari 140 Sampai 148 Ini sangat lebar Ini sepertinya 150 juga Masih sampai ini Power diffeder ini Masih bekerja ini Jadi Cukup lumayan Lebar Dekan-dekan ini Power diffeder Tipe seperti ini Tapi Untuk power diffeder Koexil ini Memiliki batasan Tidak seperti power diffeder Yang memang Dibuat dari Tubing kotak Almonium Itu bisa lebih Besar lagi Powernya Ini maksimum Bisa sampai 500 watt saja Untuk power diffeder Tipe-tipe-tipe Seperti ini ya Kekuatan Koexil LG8 Seperti ini ya Mungkin Lebih sedikit Bisa Mungkin ya Tapi Untuk spesifikasi Saya Tekankan sampai 500 watt aja Sebenarnya Kalau power diffeder Tipe koexil Seperti ini ya Gitu Dan Bila rekan-rekan Ingin lebih besar lagi Saya sarankan Menggunakan power diffeder Yang dibuat dari Ammonium tubing Kotak Nah itu lebih besar lagi Oke Hasilnya cukup Pengen bagus ya Rekan-rekan Bisa dilihat Dari power diffeder ini Dan siap Dan power diffeder ini Sudah siap Untuk digunakan Di antena Semoga bermanfaat Rekan-rekan Seperti itu Sharing dari saya Untuk membuat Koex power diffeder Sederhana ini Semoga bermanfaat Bagi rekan-rekan semua Dan Apabila Master-master yang Sudah mengetahuinya Mohon maaf Dan saya Disini hanya Berbagi ilmu saja Untuk rekan-rekan yang Memang belum mengetahui Untuk cara Menggabungkan Dua antena Dan outputnya Satu untuk Radio Oke terima kasih Dan salam 73 Salam tangguh Semoga semuanya sehat Di akhir pekan Dan di akhir penghujung Tahun ini Saya disini Saya disini Norman Radio Mengucapkan Selamat tahun baru Bagi semua rekan-rekan Yang ada di seluruh Indonesia Dan seluruh dunia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengetahui Selamat mengetahui